5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya setelah dari pembelajaran yang sebelumnya Kita akan lanjutkan pembelajaran lanjutannya yang sudah ya Tapi saya ingat lagi bagi yang belum klik subscribe Nah sekarang bisa klik subscribe-nya Bagian sudah saya sampaikan terima kasih ya Baik kita lakukan untuk pertemuan atau pembelajaran selanjutnya Sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran kali ini Pembelajaran Daring Online kelas 5 Tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Subtema 2 Pentingnya Udara bersih bagi pernafasan Kita lanjutkan pada pembelajaran 2 Di sebelah adalah gambar seorang kakek Namanya kakek Husin Pagi itu udara terasa dingin Di sebelah rumah itu tinggal kakek Husin Kakek Husin mengidap penyakit asma Saat udara dingin kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya Tak lama setelah itu kakek Husin pun akan dapat bernafas lagi dengan lega Nah, itu salah satu dampak dari penyakit asma Gangguan pernafasan berupa penyakit asma Apa itu asma? Nah, gejala awal penyakit asma itu berupa Satu, batuk terutama pada malam hari atau dini hari Dini hari itu sekitar jam 1 sampai menjelang subuh Yang kedua, sesak nafas Nafasnya berat Yang ketiga, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya Ditarik nafas Nah, sebuneng Nah, seperti itu ya Yang keempat, rasa berat di dada Dan dahak sulit dikeluarkan Batuk tapi ketika mau dikeluarkan tidak ada Kalau perhatikan pada gambar itu Nah, itu kalau yang disebelah ini ya Yang sebelah kanan itu kan masih lebar Itu masih ketika sehat Bronkusnya ketika masih sehat Nah, yang sebelah kirinya itu Tadi Nah, itu kan menyimpit tadi ya Itu yang ketika sakit Nah, dalam perkembangannya Pasien penyakit asma dapat mengalami gejala berat Gejala berat adalah Keadaan gawa darurat yang mengancam jiwa Gejala berat yang ditutup aja Nah, yang pertama Serangan batuk hebat Kayak ngarani Watuk yang ngikil Watuk, watuk itu tidak mandek-mandek Nah, itu Yang kedua, sesak nafas yang berat Sesak Lampukan abut Berat Yang ketiga Nah, napasnya tersengah-sengah Atau tersengah-sengah kuih Bahasanya kalian menggeh-menggeh Nah, itu tersengah-sengah Yang keempat Sianosis Yaitu kulit kebiruan Yang dimulai dari sekitar mulut Di bibir ini Kalau saya kira itu bukan kebiruan Ya, hampir keunguan itu ya Yang kelima Sulit tidur Tidur itu sulit Nah, posisi tidur yang nyaman itu Ketika duduk bersandar Itu lebih bisa untuk tidur Yang keenam Yaitu kesadarannya Menurun Nah, kita pindah ke properti tari Properti tari apa tuh? Kelengkapan untuk Mengintaskan sebuah Tari Banyak tarian Ditarikan menggunakan properti Nah, salah satu jenis Tari Menggunakan properti adalah Tari topeng Kalau tari topeng Propertinya berupa Topeng Ya, betul Sesuai namanya Penari Tari topeng Menggunakan Topeng Nah, gambar berikut Menunjukkan salah satu contoh Tari topeng Penari pada gambar Sudah menunjukkan Tari Klono topeng Nah, pada Spesial ini Ada beberapa Contoh tadi Varian topeng Nah, perhatikan beberapa gambar berikut Yang menunjukkan Gerak tari Menggunakan Properti Nah, yang sebelah Pas ini Ini Adalah Gerak tari piring Tari piring Berasal dari Sumatera Ya, yang sebelahnya Lagi itu adalah Tari Ranggu Ayok Nah, itu propertinya Berupa alat seperti Terbang Ciller Banda kecil Ya Itu fungsinya Untuk dibukul Kalau dibukul Menggunakan Tangan Itu akan menghasilkan suara Jadi, properti itu Selain sebagai Untuk Pelengkap Itu juga untuk Tambahan Instrumen Atau bunyi Ya Yang Selanjutnya adalah Macam-macam Properti Tari Apa saja Yang pertama Ada kipas Kalau kalian ingat Ada Tari kipas Pakarina Nah, itu propertinya Kipas Ya Bukan kipas angin Kipas angin Kipas angin Kipas angin Kipas biasa Yang kedua Selendang Banyak kita temui Petarikan yang menggunakan Selendang Yang ketiga Gongseng Itu Lonceng kecil-kecil Dari kaki Lengarani Apa ya Kelinteng Nah, jarangnya Kayak enak Yang keempat Ada topeng Terus Kelima Ada payung Nah, tapi ini Bukan payung Seperti Seperti payung Murdo Tau payung Murdo Payung Mati Tapi bukan untuk itu Tapi mangkus Itu tari Ada sendiri Yang selanjutnya adalah Piring Tadi tari piring Ada juga Yang menggunakan Topi Yang ke-8 Boneka Meskong jarang-jarang Itu properti boneka Juga pernah digunakan Yang ke-9 Yaitu Kuda lumpeng Pada pemerintasan Seni jaranan Atau kuda lumpeng Itu ada kuda lumpengnya Dan ada Keris replika Apa itu keris replika Keris-kerisan Bukan keris sungguhan Tapi keris-kerisan saja Keris replika Yang ke-11 Ada pedang dan perisai Pada pedang dan perisai Itu adalah Pada Apa itu Tari perang Papua Lanjut kita pada Refleksi Nah Apa yang sudah Aku pahami Kali ini Kali ini Kita tadi Sudah membahas Gangguan Pernapasan Khususnya pada Asma Soal itu Kita juga Belajar tentang Properti Tari Ada berapa Banyak Ada 11 Meskipun Banyak lagi Yang lainnya Nah Agar kalian Bisa lebih Mengahami lagi Kalian bisa kerjakan LKS Latihan pembelajaran 2 Halaman 45 Sampai dengan Halaman 46 Tidak usah Dikumpulkan Yang terakhir Jangan lupa Titik saran dan masukannya ya Agar bisa Lebih baik lagi Sekian dulu Belajaran kali ini Semoga dapat Bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa Terima kasih Kesehatan Jika berdoa Tetap olahraga ya Jangan lupa Patuhi Nasihat Kedua Orang tua Demikian tadi Belajaran hari ini Semoga dapat Bermanfaat bagi kita semua Dan yang mungkin Ada kalian yang belum paham Bisa kalian Relay lagi Relay lagi Dari beberapa Taman sebelumnya Agar lebih Paham lagi Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh